Intro Jika engkau saudara masih hidup Saudara masuk tahun 2018 Itu adalah kasih karunia Tuhan Yaitu yang datang dalam kehidupan saudara Untuk membawa saudara ketingkatan lebih tinggi lagi Karena saya sendiri tidak ada kuasa di atas Yaitu mati dan hidupnya saya Atau juga segala kegagalan maupun kesuksesan Yaitu saya bisa melakukan yang terbaik dengan segenap kekuatan saya Tapi seluruh pengharapan saya yaitu berada dalam Tuhan Sehingga dia sendiri yang membawa kesuksesan dan kemuliaan kepada namanya sendiri Melalui kehidupan kita Jadi artinya kalau dia telah memberi saya kesempatan untuk bisa masuk ke dalam tahun baru 2018 Dia telah memberi saya karunia yang lebih lagi Sehingga saya bisa membawa nama dia lebih tinggi lagi di dalam kehidupan kita Yaitu suatu tingkatan daripada pengharapan lebih lagi Dalam suatu musim Yaitu yang banyak atau kelimpahan Dunia mengatakan ekonomi itu dalam krisis Yaitu dimana rakyat juga menerita dan berkekurangan di dalam segala sesuatunya Tetapi Tuhan gimana juga mengatakan dalam firman Dia sendiri akan menghancurkan setiap kuk belengu Yaitu biasa sebuah kuk itu ditaruh di atas pundak atau di atas leher Yaitu dikatakan Engkau begitu akan menjadi gemuk Yaitu ya tambun atau gemuk Sampai semua kuk itu dihancurkan Kalau kita lihat di dalam Isaiah 10 ayat 24 Kita baca 24 Sebab itu beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam Hai umatku yang diam di Sion Janganlah takut terhadap Asyur Apabila mereka memukul engkau dengan gada Dan menghantam engkau dengan tongkatnya Seperti yang dilakukan Mesir dahulu Dua lima Dua lima Dua lima Sebab sedikit waktu lagi yang marahku atasmu Akan berakhir Dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka Verse 26 Tuhan semesta alam akan mencabuk mereka dengan cemeti Seperti yang menghancur Midian di gunung Batu Oreb Dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau Dan mengangkatnya seperti Mesir dahulu 27 In that day their burdens will be lifted from your shoulders Their yoke from your neck The yoke will be broken because You have grown so fat Pada waktu itu Beban yang ditimpakan mereka atas bahu-mu akan terbuang Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkuk-mu akan lenyap The yoke shall be broken because of the anointing Yaitu kuk itu akan dihancurkan karena urapan Yaitu akan ada perubahan radikal yang akan terjadi Yaitu karena urapan daripada Tuhan Dari sebab itu Tuhan sendiri mengatakan Aku akan membangkitkan sebuah generasi yang bangkit Apa yang dimaksudkan? Ada Tuhan sendiri yang akan mendengar dan mengangkat Yaitu orang-orang yang mengatakan Yaitu Tuhan Yaitu kita gak bisa melakukan ini Tapi kita mau melakukan dengan caramu Sehingga namamu saja dimuliakan Yaitu tiba-tiba banyak orang-orang yang mulai terbeban Akan jiwa-jiwa yang hilang Jadi itu artinya orang-orang yang tidak ada ternama Mereka yaitu akan bangkit menjadi sebuah generasi yang dibangkitkan Bukan artinya pendeta yang akan memiliki urapan Tapi saudara sekalian semua yang akan mendapatkan urapan Tuhan Waktu saudara merangkul firman Tuhan Waktu saudara mengizinkan firman Tuhan hidup di dalam diri saudara Satu hari tiba-tiba saudara sadar dan mengatakan Tuhan Kau harus melakukan semua mengenai situasi yang sedang dihadapi Di dalam komunitas saya, di dalam rumah tangga 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 saya Bahkan untuk bangsa dan negara ini Karena itu semua karena Tuhan sendiri telah memanggil saudara Karena dia sendiri telah memilihmu Di dalam yaitu keluarga yang tepat Karena dia menaruh saudara dalam keluarga itu di dalam sebuah rumah tangga itu adalah pilihan Tuhan you may feel that that is not the right household but God said that is the right household I place you in for I will turn you around as you call upon me I will turn things around for you that you will be restored that you will see my purposes that you will know the things and you will know why I have chosen you in that place you may not believe it now but when you awaken suddenly you become the rising generation suddenly you turn around your thinking change your wish change and all of a sudden you say God I need you and God will turn it around God will raise you up God will turn you into a vessel that he has prepared you to be the stage is set the die is cast dimana yaitu Tuhan telah membentuk and the necessary sets of circumstances as evolved dan juga yaitu sebuah situasi yang telah udah terjadi in your personal life di dalam kehidupan sodara in your churches God's gonna turn it around with a mighty revival that will come both from within you yaitu yang akan lahir dari pada diri sodara karena urapan Tuhan yang atas turun di atas kehidupanmu the anointing can only come because of the word of God not because of a person it's because of the word of God you want that anointing get into the word let the word come inside you dwell in you and meet flesh in you and then suddenly you will groan you will cry out and you will feel what's happening to me don't you perceive I am doing a new thing God says Isaiah 43 verse 18 and 19 the Bible says forget the former things do not dwell on the past ayat 18 firmanya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kalah men may give up on you but I want to say to you banyak orang bisa putus asa terhadap kehidupanmu tapi saya mau katakan pada saudara jika engkau berseru kepada Tuhan Tuhan tidak pernah putus asa dalam kehidupanmu bisa saja saudara gagal orang bisa mengatakan kamu tuh gak ada gunanya Tuhan mengatakan kamu gak bisa dipercaya lagi tapi malam hari ini saudara mengatakan Tuhan berikan saya kesempatan lagi tolong saya dan hal yang baru akan datang ke dalam kehidupanmu pertama-tama dia akan memulihkan saudara bisa saja manusia selimut bisa saja belum mempercayai saudara over time because of the explosion because of his glory that will come upon you and suddenly man begin to see that faithfulness then he sees God you know I want to tell you the God that I serve is not a poor God yang saya sembah bukanlah Tuhan yang miskin and those of you who are in that you know you need to repent because you are shaming God now you need to repent because you sin against God and then when you correct yourself and you can't before God I give you I'm wrong I failed you I abused you Lord I didn't trust you but now Lord I'm desperate I have no more hope men will not trust me anymore if the bank won't lend you why should others lend you why don't you run to God first because the God that I believe in that you may prosper so that your soul may prosper we are not about prosperity gospel but if we serve a living God God says Tuhan katakan bahwa dia sendiri yang mencukupi saudara dia sendiri yang menjagai saudara but it doesn't mean you stay at home and sleep and be lazy tapi tidak berarti yaitu oh kalau gitu saya tenang-tenang aja malas-malesan aja di rumah tidur-tiduran it doesn't mean you go around boasting dan juga tidak berarti saudara itu kemana-mana menjadi sombong tapi saudara yaitu kemana-mana merangkul dan mengasihi melayani Tuhan dan memberi waktu Tuhan melihat semuanya itu dikatakan yaitu kelimpahan itu akan turun dalam kehidupan everything your hand touches start to flourish a wounded soul start flourishing dan jiwa yang luka itu mulai berhasil jadi orang yang belum mengenal yaitu Yesus dia mulai berhasil karena saudara menaruh kasih kepada kehidupan dia that is why God is saying do not go back and look and look and the former things all over and over again can't you perceive can't you see I'm trying to do a new thing in you and when you say God yes Lord I want and you change me God and I can get into that place walk with God it's not about the pay it's not about the amount God don't make me reach that I may forget you don't make me poor God but Lord just enough although you know what is enough my eyes is fixed on Jesus I have no worries about life what I would eat or drink a rising generation turn around their concerns in the world are the lives and the souls of men in their community you are placed in strategic places for a purpose don't just use it for natural purposes just business 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 that business God gave you not for you that business was to open a door that you can touch that life it's not about the money it's God I'm making a way for you to touch somebody's life you mean you God cannot rain down the blessing over your life he can put blessing in my account anytime God can make ways that you will not even understand because you have a mental block you cannot see but when you see Jesus those mental blocks run away because the mind of Christ take over because we begin to be renewed by the mind of Christ people of God seek God ask Him 2018 a vision a great vision why God why why do you put me here surely there is a reason your mother may have an accident to have you your mother may have an accident to have you but God did not have an accident to have you there don't say it's because my mother had an accident so I am cursed no your mother made the mistake yes but God still had his purpose he had his plan and he knows that you are dead or didn't to be dead so wake up and say God my mother may have an accident to have a mistake but you had the purpose for me Tuhan memang benar ibu saya ada kecelakaan atau ya kecelakaan tapi yaitu saya tahu adalah tujuan daripada Tuhan untuk saya berada di tempat ini the bible say I knew you before you were born in your mother's womb the devil can play with you but you must decide to say I know I'm not an accident your mother sin but you didn't sin don't have the mind of a slave jangan memiliki yaitu pikiran seorang buddha the Egyptian slave the Jews yaitu orang Mesir memperbudak orang bangsa Israel when the Jews came out dan waktu bangsa Israel itu keluar the cage is open already but they are so afraid to come out because they have a slave mentality yaitu meskipun sudah pintu dibuka tapi mereka takut untuk melangkah keluar sekali lagi karena mental pola pikiran itu tetap seperti buddha Tuhan katakan yaitu langkah keluar percaya kepada Tuhan karena dia sendiri yang menuntun tanganmu waktu saudara hilang karena tangannya dia saja yang bisa memegang tanganmu you're looking in the natural I can't feel, I can't feel, I can't feel Christ is not about feelings Christ is about knowing who he is and when you walk with him you will know who he is you will know the purpose of your life you will know the plan that he has prepared for you a new thing will come to you because God says I will make the way for you in 2018 and as you begin to trust me as you begin to walk in that presence of God suddenly a rising generation comes up what are you rising in the glory of the Lord what are you rising in in the seasons of flourishing every storm they come and say thank you God the storm that will come and make a chaos in your life that you will come to God and say God you are the Almighty please help me God I need you I cannot control the storm but you are the controller you can steal the storm you can set me free you can bring me into a greater breakthrough I'm not running away from the storm I go through the storm the storm go through me my clothes can get torn up but I cannot strong still why? because God is with us and the Bible says if God is with us who? 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 who can come against us change your focus to embrace the new thing you must change your focus quit looking behind start looking in front flourishing God verse 18 says quick, quick looking behind start looking ahead and if you keep looking behind you cannot see where you are going throw away the past disappointments if you are Christian in the house pay the price a bit if your loved ones are not Christians send the example don't become somebody that will not be able to glorify Jesus glorify Him change focus quit looking behind start looking ahead forget the former things in the sea of forgetfulness di dalam laut lupa the sea of forgiveness yaitu laut pengampunan don't keep bringing back if you bring back the future is hindered yaitu jangan ungkit lagi yang lama ungkit lagi yang lama itu menghalangi masa depanmu masa depanmu let go move on but you are like that all the time but you are like that all the time then you should get and pray lah artinya bagian sodara untuk berdoa untuk orang tersebut untuk semua kemuliaan Tuhan datang dalam keluargamu atau komunitasmu semuanya ini you got to let go to pass sodara harus melepaskan yang dulu-dulu God says God says I see a whistle ready for me to fill up yaitu karena sehingga Tuhan bisa melihat sodara sebagai berjana yang siap untuk diisi oleh dia and also you cannot depend on your past victory to sustain you sodara yaitu tidak bisa bergantung kepada kemenangan sodara yang dulu-dulu untuk sodara tetap bertahan that's why he said forget the former things dari sebab itu dengan jazz dikatakan lupakanlah yang dulu-dulu you know last time you know I was like this like this like this dulu saya seperti ini seperti itu yaitu memang itu cerita dulu tapi sekarang gimana don't stay in last time dreams stay in now yaitu janganlah tinggal hidup di dalam yaitu dulu punya mimpi tapi sekarang itu gimana build from the last time to the future yaitu membangun yang dulu untuk ke masa depan yang lebih lagi the days of glory yaitu hari-hari kemuliaan Tuhan the days of flourishing dan hari-hari daripada yaitu keberhasilan atau berbuah-buah atau hari-hari daripada kelimpahan kenapa? because we have been predestined for this hour karena kita sendiri telah ditetapkan oleh Tuhan untuk saat-saat seperti ini the hunger and the openness of men and women yaitu laparnya daripada manusia atau kederbukaannya daripada manusia to this biblical revelation terhadap yaitu perwahyuan Alkitab ini atau Alkitabia can only be orchestrated by God yaitu hanya bisa Tuhan sendiri yang mengatur segala sesuatunya itu tetapi Tuhan tidak pernah melupakan mereka selalu setia pada Tuhan dan bagi saudara sekalian yang setia yaitu ingat itu adalah hari kemuliaan daripada Tuhan hari dimana yaitu sekeberhasilan dan kelimpahan daripada Tuhan itu mulai terjadi ada beberapa dari saudara berpikir ya ampun gimana ya jangan lupa sekali lagi Tuhan yang telah menetapkan saat ini saudara untuk berada di tempat ini saya katakan kepada saudara sekali lagi dikatakan untuk saat inilah Tuhan telah memanggil saudara dan Tuhan telah menyiapkan saudara untuk masuk dalam 2018 untuk melakukan seperti Tuhan lakukan dan Tuhan saudara akan begitu kagum bagaimana Tuhan akan bisa melakui saudara dimana mata belum dapat melihat dan orang belum mengerti atau telinga belum pernah mendengar dimana Tuhan telah siapkan untuk saudara melakukannya dan juga saudara akan kagum saudara akan memikir benar apa itu saya tapi saya tidak memiliki kualifikasi seperti itu tapi Tuhan bukan mencari seorang memiliki kualifikasi Tuhan sedang mencari hati yang mengatakan disinilah aku Tuhan jika kau bisa memakai aku Tuhan pakailah aku Tuhan dan dia sendiri yang membuat saudara untuk berkualifikasi untuk tugas atau panggilan dia dalam kehidupan saudara Tuhan menyiapkan urapannya dia dalam kehidupanmu karena sebetulnya kalau saudara perhatikan dunia di sekitar kita itu sedang mencari mencari apa? mencari sebuah jawaban damai sejahtera maupun juga jalan keluarnya bukan berdasarkan kepercayaan yang Anda memiliki kepercayaan tapi segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan waktu saudara mengerti dengan itu semua dan berjalan berdasarkan di atas firman Tuhan dan dunia itu akan mengejar saudara karena dunia itu tahu saudaralah yang diinginkan oleh dunia ini karena dunia itu sedang menanti seseorang pemimpin yang bisa bawa damai tetapi saudara tahu damai yang salah yang tidak benar itu akan terjadi dan sayangnya dunia itu akan jatuh ke dalam yaitu tangan di antikristus yaitu damai sejahtera yang palsu dan dia adalah seorang yang berdosa dan setelah itu terjadi baru mereka akan mencari yaitu kepada orang yang membawa damai sejahtera yang benar dan yang benar itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus karena urapan kita bisa menolong dunia sekali lagi bukan karena kekuatan saudara atau saya tetapi hanya karena urapan yang Tuhan yang turun di atas kehidupan kita baru baru disitulah saudara memiliki kemampuan untuk menolong orang yang miskin jangan lupakan siapa Tuhan Allah Sampai jumpa Terima kasih.